Salam saudara-saudara, saat ini kita akan mendengarkan tentang sakramen perjamuan kudus dari perspektif reform. Jadi kita akan membahas nanti dari beberapa perspektif dan akan disimpulkan bagaimana pandangan reform. Marilah kita akan mendengarkan bersama-sama. Dan nama saya Tony Selaban, calon MTH. Saya seorang apologet dan preacher. Saya membidangi kedua bidang ini. Sakramen perjamuan khusus berasal dari bahasa latin yaitu sakramentum yang artinya hal-hal yang berhubungan dengan yang kudus atau ilahi. Kurang lebih seperti itu, kita lihat itu ayat-ayatnya, kita baca bersama. Dalam perjanjian lama, Israel sudah melaksanakan namanya perjamuan. Ada pun perjamuan yang mereka lakukan adalah untuk menghayati perbuatan Allah yang membebaskan mereka dari Mesir. Israel menyebutnya sebagai pascah. Jadi agak berbeda dengan pascah kita sebagai orang Kristen. Beberapa pendangan gereja mengenai sakramen pertama katolik. Gereja katolik memandangnya sebagai istilahnya konsumtansiasi. Yang dimaksud adalah bahwa tubuh dan darah anggur dan roti, roti dan anggur benar-benar, benar-benar tubuh darah Kristus. Dan keleman ajaran ini adalah bertentangan dengan Alkitab bahwa Yesus hanyalah sekali saja mengorupankan dirinya. Sementara Luther itu menganggap sebagai konsumtansiasi yang mengatakan bahwa tubuh dan darah Kristus hadir di dalam roti dan anggur itu. Jadi ada entah dimanapun itu, ya hadirlah saat melakukan perjalanan kudus tubuh dan darah Kristus itu. Sementara Zwingli memandang bahwa perjalanan kudus sebagai komemorasi. Ajaran komemorasi melaksanakan perjalanan kudus adalah bahwa roti dan anggur hanyalah mengingat korban Kristus yang mati di kursarib. Kelemahannya, ajaran ini adalah menyepelekan signifikansi perjalanan kudus sebagai salah satu sarana anggura Tuhan. Ikan kepada gerejanya untuk menguatkan orang-orang percaya. Sementara gereja kontemporer ekstrim, mereka menganggap bahwa ajaran manipulasi maksudnya bisa roti dan anggur itu bisa menyembuhkan orang, menyembuhkan, memperkaya orang dengan roti dan anggur. Tentu itu salah ya, berapa pandang dalam bagian ini. Kemudian, mengenai reform, kita bisa lihat pertama sama tentang sekilas tentang reform. Saya langsung baca NK2 saja. Pandangan reform mengenai perjalanan kudus. Sakram perjalanan kudus adalah pemberian Allah, bahkan Yesus sendiri pertama kali merayakannya. Pandangan reform mengenai perjalanan kudus adalah simbol, yakni bahwa tubuh dan darah Kristus adalah simbol dari tubuh yang darah Kristus yang sesungguhnya. Simbol yang dimaksud bukanlah simbol kosong, melainkan berusikan sebuah kesaksian bahwa Kristus adalah roti hidup. Dan orang siapa pasti mendapat hidup. Ya, demikian penjelasan saya mengenai sakramen perjemuan kudus dari perspektif reform. Kiranya ini menolong kita.